Assalamualaikum, di video kali ini kita akan memberikan trik atau cara mengasah pisau sadap karet setajam silet ya, tajam banget cara ngasahnya yang benar cara ngasah yang benar pisau karet adalah sebagai berikut teman-teman kalau diperhatikan ya teman-teman ya, cara ngasahnya sebagai berikut harap perhatikan itu ini asahan saya masih baru ini teman-teman yang lama dulu hilang ya jadi ini belum terlalu tipis caranya adalah dalam proses pengasahannya kita menggunakan satu arah teman-teman satu arah ya, ke arah yang tajam ke arah yang tajamnya maka itu akan menjadi sangat efektif sekali dan membuat pisau nya sangat tajam, cepat tajam dan menghemat waktu juga ya teman-teman ya pastinya dia akan tajam dan cepat tajam ya sesuai yang kita inginkan caranya adalah ini, seperti ini kita arahkan ini dari sini dari arah sini ke sana dari sini ke sana, satu arah saja begini satu arah satu arah begini teman-teman ya dari sini ke sana nah, satu arah dan kemiringannya kemiringannya jangan terlalu gini jangan terlalu patah begini ya jadi dia agak mengikuti ini ya cuman agak miring dikit ya mengikuti pisau nya cuman dia agak agak diginiin miringin dikit saja supaya dia tajam ya jangan terlalu miring jangan terlalu miring jadi miringnya hampir mengikuti pisau nya ya seperti ini teman-teman kurang lebih segini ya kalau pisau nya begini berarti hampir seperti ini ya seperti ini hampir sama ya pokoknya jangan terlalu patah tujuannya apa sebenarnya dia biar tipisnya itu rata teman-teman agak rata ya jangan nah anakku menggangguin aja ini guys nah, satu arah seperti ini kalau di bagian tengahnya ini kita harus menggunakan ini yang sudah tipis dia ya jadi ini punya saya belum tipis jadi saya ngasah belah sini belah sini sama sininya saja nanti belah belah yang tengah-tengahnya itu belokannya itu nanti bisa menggunakan yang tipis ya teman-teman jadi satu arah begini teman-teman satu arah satu arah begini ya satu arah saja kecuali teman-teman beli beli pisau baru itu belum belum biasa masih dia tumpul sekali itu bisa dua arah untuk mempercepat ya nanti kalau sudah mulai agak tajam dia baru satu arah saja begitu teman-teman karena ini sudah tiap hari dipakai jadi kita ngasahnya satu arah begini teman-teman satu arah agak ditekan ya teman-teman ya jangan maksimal setengah setengah dari tenaga kita saja disesuaikan ya ini gampang patah juga ya ada yang gampang patah juga jadi jangan terlalu neken satu arah begini teman-teman satu arah ya nanti dia tajam sekali sangat tajam ya nah seperti ini ini yang ngasah yang yang benar kalau ingin tajam ya seperti ini caranya jangan dua arah begini-begini ya satu arah begini aja satu arah balik satu arah lagi begini oke teman-teman semua kabar-kabar sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini hasilnya sangat tajam sekali wah barusan di asah saja sudah mantap ya tajam sekali